Hai guys Selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Opa nya Noah Atau channel Opa Iksan Opa nya Noah Kali ini Opa berada di daerah Masih sekitar Teluk Naga Boulevard Tapi di bagian timur Yaitu daerah Perumahan namanya Puri Naga Ini masih bagian dari kompleks Mutiara Garuda Tapi dia adanya di pintu gerbang sebelah timur Kalau yang di sebelah barat Itu namanya Perumahan Mutiara Garuda Kali ini Opa akan coba Makan Sarapan pagi mie ayam Nah mie ayam ini Gak tau udah berapa Udah berapa lama dia jualan Tapi setiap kali orang Mereferensikan untuk coba makan disini Untuk itu Kita ikutin Apa yang istimewa dari Mbak Mie Naga ini Nah kita coba Sama yang jualnya Atau sama si abangnya Apa yang bisa dia kasih Informasi untuk kita semua Oke guys kita tanya Nah ini geroboknya nih Assalamualaikum Kang Boleh tanya-tanya dikit ya Nama siapa nama Nama Paisal Paisal Satu tahun lebih Satu tahun lebih Oke Itu bukannya dari jam berapa Sampai jam berapa Dari jam 7 Sampai jam 9 malam Jam 7 sampai jam 9 malam Iya Oke Ini kalau boleh tau Ini mie ayam ini Yang ditawarkan menunya Banyak gak nih Ada 5 macam Ada original Ceker Basel Pangsit Kepala Sama komplit Oke Berarti guys Ini Apa namanya Ada 5 menu Yang ditawarkan 5 jenis menu Untuk kita Sama-sama Mencicipi Salah satu Di antaranya Opa kali ini Mau coba pesen Yang polos Artinya hanya mie ayam saja Nanti mungkin Si Oma Karena Opa juga Bawa dia Dia pesen yang lainnya Kita tes Seperti apa rasanya Oke Kita Gak akan lama lagi Mau coba lihat Proses produksinya ya Nah ini dia nih Tadi Udah nanya Siapa namanya Kan lupa Faisal Faisal ya Faisal Ini lagi ngeracit Tuh Cara ngeracitnya guys Dia udah ahli Udah expert banget Pengalaman Satu tahun lebih ya Ini Faisal Milik sendiri Atau punya kakak Atau punya saudara Atau punya bos Punya bos Jadi kerja disini ya Itu Biasanya kerja disini Dijaji Atau harian Atau bulanan Bulanan kita dapat Harian kita dapat Uang makan Uang makan mungkin ya Iya Oh gitu Guys Jadi Si bang Faisal ini Selain dapat Uang gaji bulanan Uang harian Atau uang makannya Dia dapat Jadi Apa pikir Ini hal yang bagus Manajemen Sederhana Yang dilakukan oleh bosnya Jadi memberikan Apa namanya Upah Selain Gaji yang biasa Dia terima Untuk keluarganya Juga harian dia dapat Supaya dia bisa makan Bener gak Bang Bener bang Anak berapa anak Oh masih bujang Wah luar biasa Masih bujangan guys Umur berapa sih kan 21 21 Wah masih mudah banget guys Ini kalau kuliah Dia pantasnya masih semester 6 nih 21 Karena semester 8 itu dia akan Di umur 22 Oke guys Nah ini dia Masih melalui Ini minyak bikin Atau beli di pasar Bikin Bikin ceri di minyak Makanya minyak agak sedikit kenyal ya Kalau ini buat pengolahan mie ya Baksudnya buat nyelup-nyelupin mie sama sayur Kalau buat kuah dimana Di sini juga Soalnya ini pak Mie nya bersih Kalau yang lain kan Biasanya mie nya suka butek tuh Kalau yang ada di pasar-pasar Jadi agak kurang sehat gitu loh Bener gak Bener pak Tapi ini kan bening Ya Makanya saya lihat Ini bening sekali Jadi tekstur dari kuahnya itu Memang Tidak terkontaminasi oleh mie itu sendiri Karena mie nya bikin sendiri guys Tuh lihat Ayamnya juga Wah Ini ayam asli fillet Atau campuran tulang Ayam asli pak Enggak ada tulang-tulangnya Ada Dikit ada Jadi campur ya Ada ceker gitu ya Oke Wah guys Opa jadi ngiler nih Pengen buru-buru makan guys Tuh lihat Nah Jadi Saran Opa Cobalah kalian yang ada di sekitar Burinaga Atau kompleks Mutiaga Mutiara Garuda Nyicipin Pak Minaganya Si Abang ini Abang Faisal Nah Karena Opa belum nyobain Seperti apa rasanya Pasti Opa akan kasih tau Enak atau tidaknya Sementara itu dulu yang bisa Opa sampaikan See you guys Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya